Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 261 sesi keempat, yaitu membaca reading. Nah, sekarang kita akan membaca cerita bagian part 3-nya, atau bagian 3-nya. Nah, ini dia terjemahannya. Bagian ketiga, hari berikutnya dia bergabung dengan klub sepak bola. Dia berjanji untuk berlatih dengan keras. Dia ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang menonjol, dan membantu timnya untuk menang. Namun, dia tidak bisa bermain dengan bagus di klub tersebut. Dia selalu gagal menjaga area gawangnya. Dia sangat sedih dan hampir menyerah. Pak RT mendatanginya dan menyarankan bahwa dia harus mencoba posisi yang lain. Setelah mencoba beberapa posisi, dia menemukan bahwa menjadi gelandang adalah posisi yang terbaik untuk dia. Satu bulan kemudian ada pertandingan sepak bola yang wajib di daerahnya, di daerah tersebut. Mirza dikelompokkan dengan Siti, Abai, Raka, Amelia, dan Pitra. Pada awalnya, mereka meremehkan kemampuan si Mirza. Tetapi, dia membuktikan mereka itu salah. Dia membantu timnya untuk memenangi pertandingan sebagai seorang gelandang. Dia bisa mengoper bola secara akurat sehingga Siti, si penyerang, mampu menggolkan, membuat gol untuk tim. Semua orang merayakan untuk Mirza, termasuk Siti. Saya minta maaf karena telah meremehkan kamu, Mirza. Saya tidak bisa memaksa, saya harusnya tidak memaksa kamu menjadi seorang penjaga gawang. Kamu adalah seorang gelandang yang sangat luar biasa. Puji Siti. Mirza tersemunyum dan berkata, Tidak masalah, mari kita berlatih bersama-sama menjadi tim yang lebih baik. Nah, itulah terjemahannya untuk halaman 261. Jangan lupa klik tombol gabung di halaman channel dan like dan subscribe channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.